Bagaimana kita mengenal bahasa Arab? Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kalimah Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata Nah dalam bahasa Arab ini kalimah terbagi tiga Yaitu isim, fi'il, dan huruf Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf adalah kata sambung Lalu bagaimana kita mengenal isim? Ini isim atau bukan Ada empat tanda Yaitu Alif Lam, misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah Lalu ada Tanwin, misalnya Baitun, Babun, Nafizatun, Nafizatin Lalu ada Alamiyah, Alamiyah ini nama Kayak Muhammad, Khalid, Ibrahim, Ismail Dan yang terakhir adalah Khofat atau huruf jar Khofat ini baris di bawah huruf jar Sebelum kalimah tadi ada huruf jar Maka sesudahnya itu pasti isim Misalnya, ila baitin atau ilal baiti Nah itu cara mudah untuk mengenal kalimah Jangan lupa untuk mengenal kalimah